Bersama SD Channel, mari kita dengarkan berita-berita terbaru dan terpercaya seputar kabar idola kita, yaitu Lesti Kejora dan Rizky Bilar berikut ini. Secara mandiri, masa depan BBL dijamin istimewa, dan sosok ini aku sering melakukan video call ketika kangen dengan kegantengan putra Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali menyita perhatian publik. Sebagai publik figur, kehidupan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar terlihat semakin mesra dan tetap rompak menjaga dan menyayangi sang buah hati terkasih Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Memiliki paras ganteng sejak lahir. Putra pertama Lesti dan Rizky Bilar yang disapa Abang Fatih tersebut, selalu digadang-gadangkan akan menjadi artis papan atas sekaligus artis ternama di Tanah Air pada masanya. Hal itu diakui langsung oleh sosok direktur televisi ternama Tanah Air yaitu, Harsiwi Ahmad. Perempuan yang sangat murah senyum itu, secara tegas menyampaikan, bahwa Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar putra dari pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar tersebut dijamin akan memiliki masa depan yang sangat istimewa. Menurut Harsiwi Ahmad, keistimewaan masa depan BBL akan tumbuh dengan sendirinya seiring perjalanan waktu. Apalagi ditambah dengan membawa kepopuleran ke artisan kedua orang tuanya, hal itu akan membuat kehidupan BBL lebih istimewa lagi. Masya Allah gantengnya cucu ibu, anak yang dijamin akan memiliki masa depan istimewa, ujarnya. Ibu percaya, BBL akan tumbuh hidup mandiri seiring perjalanan waktu. Apalagi memiliki orang tua yang dikenal banyak orang, sudah dipastikan akan hidup lebih istimewa lagi. Imbuhnya, dikutip dari media artis update, tanggal 21 Juni tahun 2022. Perempuan yang lahir pada tanggal 29 Agustus tahun 1966 itu juga mengaku, bahwa sekarang nama BBL sudah dikenal publik, selain namanya mudah diingat, juga karena wajah gantengnya yang selalu menyita perhatian banyak orang, terutama para penggemar keduanya. Dari sekarang saja, nama BBL sudah dikenal publik, selain namanya mudah diingat, juga karena kegantengannya yang selalu menyita perhatian banyak orang. Terutama para penggemar Lesti dan Bilar, ujarnya lagi. Diakui oleh Harsiwi Ahmad, apabila dirinya tiba-tiba kangen untuk bertemu dengan BBL, Harsiwi mengaku langsung melakukan video call dengan putra Lesti dan Rizky Bilar tersebut. Selain karena sudah dianggap sebagai keluarga, Harsiwi Ahmad juga mengaku senang dengan sikap Lesti dan Rizky Bilar yang selalu santun kepada banyak orang. Misalnya lama tidak bertemu Leslar, tiba-tiba saya kangen dengan BBL, langsung video call-an, Lesti dan Bilar itu sudah seperti keluarga saya sendiri. Dan saya juga senang dengan sikap keduanya, yang selalu sopan dan santun kepada semua orang, ujarnya senang. Rizky Bilar juga mengakui Abang L memiliki aura bintang yang kuat dan dicintai banyak orang. Bahkan Rizky Bilar sampai mengatakan kalau Abang L akan lebih tenar dibandingkan dirinya. Dari situ kan udah bisa membuktikan bahwa dia Abang L, jauh lebih bintang dari saya, kata Rizky Bilar, dikutip dari Tribun Jambi tanggal 21 Juni tahun 2022. Selain itu, Rizky Bilar juga meyakini bahwa banyak yang menyayangi dan mendoakan Abang L. Itu membuktikan bahwa anak saya banyak yang sayang, banyak yang mendoakan, banyak yang mencintai, kata suami Lesti Kejora. Begini arti panggilan, Big Chick, untuk Raralida dari keponakannya yakni anak Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Pedanggut muda Raralida atau Big Chick saat ini tengah berbahagia lantaran mendapat keluarga baru yakni anak dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Big Chick Raralida mengunjungi kediaman Lesti Kejora dan membagikan momen saat bersama anak Lesti dan Rizky Bilar. Pada momen tersebut, Raralida nampak mengungkap panggilan dirinya untuk sang keponakan yakni Big Chick. Lantas, apakah arti panggilan, Big Chick, yang disematkan untuk Raralida? Pada postingan di Instagram, Raralida membagikan momen saat menggendong Muhammad Lestlar Al-Fatih Bilar. Fatih Sapaan Akrab anak Lesti Kejora tersebut nampak nyaman di dekapan Raralida. Awal mula Abang mengantuk lalu tidur di gendong Big Chick, tulis Raralida dalam postingan Instagramnya. Sementara itu, Raralida juga membagikan video singkat saat dirinya menggendong anak Lesti Kejora dalam keadaan mengantuk hingga terlelap dengan pulas. Bisa-bisanya dia tidur pas orang lagi dangdutan, anak solehnya siapa ini, tulis Raralida dalam unggahan terbarunya, dilansir dari Instagram Raralida, tanggal 21 Juni tahun 2022. Dalam podcast Gilang Dirga, Rizky Bilar menilai BBL memiliki komunikasi yang baik dan kerap merespons setiap pertanyaan yang diajukan oleh Gilang Dirga. Ini anak bisa berkomunikasi dengan baik, ketika kita ngomong, dia memperhatikan dulu baru dia merespons dengan teriakan-teriakan, kata Rizky Bilar. Menurut suami Lesti Kejora tersebut, rahasia BBL aktif berkomunikasi adalah karena sering diajak mengobrol sejak dalam kandungan. Saat masih di dalam kandungan pun, saya sering ngajak-ajak ngobrol, sambungnya, dikutip dari suara.com tanggal 21 Juni tahun 2022. Oleh karena itu, Rizky Bilar menilai banyak orang yang gemas dengan keaktifan BBL. Abang L ini selalu ngerespons. Akhirnya Bang Gilang coba untuk ngobrol bareng Abang L, ternyata waktu diajak ngobrol nyambung, pada akhirnya banyak orang yang gemas sendiri, saya pun di lokasi ketawa-ketawa, ujarnya. Dalam penutupnya, Rizky Bilar berharap BBL bisa tumbuh menjadi anak yang komunikatif dan bertutur kata yang baik. Mudah-mudahan anak ini bisa menjadi anak yang cerdas, bertutur kata baik, serta menjadi anak yang disayang orang banyak, pungkasnya. Karena demi menyenangkan hati sang istri, Rizky Bilar pun penuhi keinginan sang istri. Namun tak disangka-sangka, keputusannya itu malah jadi bumerang bagi Rizky Bilar. Betapa tidak, saat belanja di Paris, Lesti Kejora benar-benar kalap. Bunda kamu kalap, awalnya minta dikit lama-lama nambah, kata Rizky Bilar. Banyak baju yang dibeli Lesti Kejora tanpa sepengetahuan suami. Perasaan kemarin gak ada yang ini, ujar Rizky Bilar. Ih ini kapan belinya nih? Bayar-bayar lewat keskip. Pantesan cek refundnya lumayan, lanjutnya. Seolah tak bersalah, Lesti Kejora mengucapkan terima kasih pada sang suami. Terima kasih papa, semoga rezekinya diganti yang lebih banyak, lebih berkah, sehat, papanya panjang umur juga ya, ucap Lesti Kejora. Nasi sudah jadi bubur, Rizky Bilar mau tak mau mengikhlaskan pengeluarannya yang membengkak kali ini. Rizky Bilar ungkap tagihan belanja Lesti Kejora nilainya, tak main-main. Terima kasih. selamat menikmati.